Nah, rumah helak itu dibangun oleh sahabat-sahabat saya yang luar biasa hormat kita. Di antara teman-teman yang masih ada di sini, saya kira masih ada. Salah satunya adalah laya saya, Pak Bio Naibaho di sana. Dan itu saya, Naburju di sebelah kiri. Juga masih ada yang lain-lain, saya tidak bisa sebut namanya. Masih ada Putra Sitompul. Dan yang lain-lain, saya tidak mungkin bisa hafal semua. 2010, termasuk Inang Nyonya Situngorang, suak istri dari Bapak Naibaho. 2013, tibalah saya di sini. Dan pergi ke rumah helak di sebelah kanan sana. Telah selesai dibangun rumah persaktiannya seadanya. Dan semua mereka menangis karena atapnya rubuh. Lalu, tibalah poda kepada saya. Anakku, lului mahepeng saguri-guri godangna. Pabu wa tusudi portibion. Ia adong do'opungmu par rumah helak di hutau. Dan saya bilang, siap. 2013, kita margondang di situ. Luar biasa susahnya. Menarik dua setengah kilometer listrik dari tempat pascah yang telah dibuka para tokoh-tokoh gereja. Waktu itu Okumene bersama pascah. Itulah namanya makanya pascah di sana. Dan pembangunan rumah helak di situ. Hodok. Dan luar biasa mereka tinggal di situ. Karena itu hutan. Yang tidak ada seorang pun parsamosir ini. Berani mendekatinya. Karena dianggap paling sakrat. Ternyata itulah parhutaan ini. Anak siap hutan di daupung si Raja Batak. Di sebelah kanan sana. Tidak mungkin saya bercerita Pak Pandiko. Detailnya bagaimana susahnya mereka. Nanti bisa ditemukan. Ada puluhan atau belasan orang yang di situ. Kalau Anda membayangkan puluhan ribu orang membangun Candi Borobudur. Bayangkan berapa orang yang mengangkat pasir ke tempat itu. Tidak ada air. Tidak ada pasir. Tidak ada batu mata. Tidak ada semen. Dan setelah itu selesai. Kami selesaikan lagi satu. Parhutaan Yopung Raja di Simulop. Sekarang yang kita sebut Simulop di bawah sana. Pertama kali saya datang tidak ada listrik. Bupati. Saya telepon di Rutel Air. Kemudian dipasang. Hari ini tak lengkap Bapak Ibu sekalian kalau belum ke sana. Terima kasih kepada gereja. Yang dipimpin Almarhum. Almarhum Monsinyur Sinaga. Kami telah membuat misa terbesar di tempat itu. Ribuan orang banyaknya. Hari ini misa yang hebat juga terjadi di tempat ini. Terima kasih gereja. Karena sesungguhnya yang menjaga pusuk puhut ini. Ada banyak gereja. Salah satunya adalah empat belastasi. Gereja-gereja katolik. Di bawah paroki. Panggung. Luar biasa. Dan hari ini. Telah dipertemukan. Disempurnakan. Ulian partodian. Dengan misa yang sungguh hebat sekali. Terima kasih pastor. Anda telah meruntuhkan seluruh keangkuhan saya. Menangis sepanjang saat ketika Anda menyampaikan misa itu. Luar biasa. Nah sekarang tempat ini. Bapak Ibu sekalian. Kami meletakkan batu pertamanya. 20 April 2020 di tempat ini. Hanya beberapa orang saja. Jalan-jalan yang ada di sini yang Bapak Ibu lewati. Adalah jalan-jalan yang dicangkul dengan tangan-tangan anak-anak Pinoparni Doppu. Tidak ada satupun negara. Tidak ada satupun pemerintah. Tidak ada satupun lembaga. Yang memberi hati dan pikirannya. Bahkan kami diduga. Apa kerja orang ini. Yang marbegu-begunya orang ini. Bapak Ibu sekalian saya beritahu. Kalau opung kita begu. Maka kita semua adalah Pinoparni Begu. Saya pastikan tidak. Opung kita adalah orang-orang suci. Orang-orang yang mulia. Orang-orang yang terhormat. Aidangadok kita. Molo soadong bapak tak. Aidangadong bapak tak. Molo soadong opung tak. Soonima satu gijang. Dangadong bangso bata. Ia soadong si raja bata. Karena itu Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberitahukan kepada dunia lewat tempat ini. Tempat ini diselesaikan dalam satu. Tahun penuh. Bapak lihat disana seling mengangkatnya. Pak Bupati. Satu mobil kami korbankan. Untuk mengangkat itu. Mengangkat semin. Mengangkat pasir. Mengangkat air. Ratusan orang bekerja disini Pak Pandiko. Dimana Pemkap Samusir. Dimana Pemprob Sumatera Utara. Dimana Presiden Jokowi. Dimana kita semua. Mengapa hanya bilang super prioritas. Bagaikan kepingan surga. Mana surganya. Hari ini. Saya ingin memberitahukan kepada kita semua. Terima kasih kepada Pemkap Samusir. Terima kasih kepada BPDOT. Terima kasih kepada TNI Polri. Terima kasih gereja. Cama. Tolsek. Semua kita. Terima kasih. Tahu rahasianya. Sahabat saya. Sandiaga Uno. Dongan Saparmiama. Saya temani. Tiga hari dua malam. Keliling Danatowo. Selesai. Ketika mau pulang. Dia bilang kepada anak saya. Kaisan. Bro. Bawa aku ke rumah helal. Saya bilang. Datanglah. Karena kau akan datang. Pada tempat yang indah. Apa itu? Saudara-saudara sekalian. Inilah tribun kehormatan. Situs Tuan Sori Mangaraja. Tribun kehormatan paling indah. Memandang dan menginipati Danatoba. Lengkap dengan pulau Samusir. Mengapa kita lupakan tempat opung ini? Mengapa kita tinggalkan tempat opung ini? Mengapa cuma si anjur mula-mula. Dengan tetap rasa hormat saya. Kepada opung Guru Tertiapulan. Dan opung Borudia Parujar. Tidih yang kipuh. Puasa hal-hal jamah. Hari ini. Anak siap kudan. Menampilkan dirinya. Kebutangan untuk. Bagaimana membangun ini Pak Bupati? Saya hormat sekali dengan opung. Dia telah mempersiapkan sejak 100 tahun yang lalu, Pastor. Pohon-pohon ini. Kayu-kayu ini terdiri dari pohon Hamidjon. Yang telah kami ambil dari parlilitan. Yang usianya 100 tahun. Inang inilah yang memimpin kami semua. Tidak ada seorang pun polisi yang menyaksikan itu. Karena waktu kami bangun rumah Hela. Ditahan konsus ke hutan. Dan hanya karena ngambil satu pohon. Membuatkan untuk penahan dapur kami. Karena kami dianggap perusahaan. Ini terdiri dari pohon-pohon Hamidjon. Dan karena itu. Saya menyukur Pak Bupati. Tempat ini bukan hanya situsnya. Tetapi semangat. Maju mulak. Matamual. Mau lihat deh Pastor. Indah sekali tadi menerjemahkan. Misa inkulturasi. Kami telah menanam. Lebih dari 10 ribu pohon di sekitar ini. Terlalu kecil dengan luasnya ini. Nanti saya tunjukkan Pastor dan Pak Bupati di depan ini. Di sebelah kanan pintu masuk. Dua jabi-jabi. Di sebelah kiri dua jabi-jabi. Empat. Sudah segini tingginya. Di sebelah rumah Hela. Sudah setinggi Degok. Dan di tempat ini. Apa saja yang kami bangun di sini. Apa saja yang kami tanam di sini. Kami tidak menanam koma. Kami tidak menanam titik. Kami menanam koma. Terlalu banyak pejabat menanam dengan titik. Dengan gambar-gambarnya. Dengan semua atributnya. Pohon ini di tanah menteri ini. Minggu depan mati. Dan itulah yang terjadi. Puluhan. Dua puluhan. Tiga puluh tahun. Kita merevusasi pusu buhut ini. Di tempat ini. Setiap pohon yang mati. Kami ganti. Pohon apa saja. Jabi-jabi. Menurut kami. Jabi-jabi adalah. Haudi. Mula jadi. Bonani Borta. Manang Bapak. Kemudian Gaharu. Meranti. Mahoni. Anggir. Kemenyan. Bunga-bungaan Jepang. Tabar-tabar. Nidaupu. Teman-teman sekalian. Saya serukan dari sini Pak Bupat. Karena itu. Tugas kita menyelamatkannya. Tempat sekelilingnya boleh terbakar. Yang ngosita pongan. Nasuh jadi. Matutu. Karena itu. Kita akan tarik ini semua Pak Bupati. Satu demi satu pohon itu. Asagabe parhutaan matutu. Nah joloi. Ingananon. Inganon ni damakda. Dangadong. Poparan ni si Raja Batak. Sian parhabisaran. Iyasu adong. Oppung sorry. Manga Raja. Puasa. Alana. Anak ni da oppung. Raja isompawan. Dopot opung. Borusi. Borusiak. Gwina. Lima anak na. Dua boru. Nah siadna lima anak na. Tuan Manggala Bulan. Tuan Sori Manga Raja. Raja Asiasi. Sakar Somalidang. Singamur Raja. Doha dua na burui. Naburu na ita. Doha na buru manu. Nah Manggali. Yang membawa ke kita. Adalah Tuan Sori Manga Raja. Itulah tempat ini. Dua ma parsadu bolon ni damangon. Parsanggul na bolon. Doha tsi buru baso buru ni. Nyo ma da inangi. Doha. Yanak misyad da inangon. Opat ma. Sorba di Banua. Sorba di Julu. Sorba di Jai. Sorba di Manggala. Kola sadadok namangu. Sorba di Banua. Imano torus tutoru. Sada boruna. Walumanakon. Si Bagot Nipohan. Si Paet Tua. Raja Oloan. Si Lai Sabungan. Kuta Lima. Raja Sobu. Raja Subba. Raja Naiposos. Alani Pak Bupati. Dan soh disok kita. Habison. Iko painoktaro. Anakna. Tuan Sorba di Banua. Disijaburan. Rapodot. Weluanakna. Do sadadoboruna. Bortihar. Hari-hari. Oma nadidokna. Pusubuhin. Nadidokna. Silsilah. Manang. Parkuturion. Namangulu. Boy dipatudu. Didiak. Tani daupun. Ahasaratna. Adong batuna. Adong hauna. Adong ngualna. Adong parkutaanna. Imanai dokna. Gio paku. Taman bumi. Dunia. Nah. Berhenti saya disitu. Karena itu. Belum selesai. Kepada pemerintah. Lewat kementerian lingkungan hidup. Dan kehutanan. Melalui kadis kehutanan. Bapak Hirianto. Yang hari ini mengutus perwakilannya. Dari KPH 13. Pak Purba. Dan kawan-kawan. Mau lihat. Lindungi ini. Sebagai hutan lindung. Tapi jangan kau biarkan. Sebab menyatakan melindungi. Tapi membiarkannya. Kalian lebih jahat daripada kami yang mengerjakannya. Manangi senap potosa. Buidohi cegahimana. Tak terjadi kerusakan. Tapi dia tidak melakukan. Dia sesungguhnya melakukan pembiaran. Sekarang masyarakat ada. Jalo mahal. Rapita. Menanam. Karena itu. Kepada gereja. Kami persembahkan. Busuk buhit ini. Kilometer nol tanah batak. Yang disebut Pak Bupati tadi. Kepada gereja. Apapun gereja. Karena. Hau. 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 Manangise namanuan hau. Namanuan hangul luaddui. Manangise namanaba hau. Manaba hangul luaddui. Itulah tempat ini. Dan ini akan cantik sekali. Mudah-mudahan. Dua tahun yang akan datang. Pohon-pohon itu. Sudah menjadi percontohan. Pak Bupati. Jadikan ini percontohan. Entak saja. Kalau hari ini opung. Sorry mangga raja. Besok opung apa. Opung apa. Terus semua. Pinggang busuk buhit. Sampai kakinya. Nah. Saya ceritakan ini tadi. Sudah saya jelaskan. Terima kasih. Untuk semua tempat ini. Tetapi. Kami mohon. Kepada semua. Kepolisian Resot. Samosin. Saya telah meminta. Kapolda Sumatera Utara. Saudara Irjen Pancasiman Juntuk. Untuk mengganti call sign. Polres Samosin menjadi busuk buhit. Bukan semata-mata ganti nama. Tapi saya ingin memastikan. Naso Mago Goarni Busuk Buhit. Setiap hari. di Golung-Golung Luhita Siga Dupa. Karena itu kami tadi menyebutkan. Selamat atas penggunaan call sign. Busuk buhit untuk Polres Samosin. Biarlah Pak Bupati Samosin. Satu. Kapolresnya. Busuk buhit. Satu dan seterusnya. Agar apa. Semua orang memperhatikan. Bapak BPDOT. Danau Toba. Benar itu. Tapi dia hanyalah hilirnya. Hulunya tetap disini. Jangan pernah tinggalkan hulunya. Kalau hilirnya kau jual. Ini Danau Toba indah. Nggak usah dijual lagi. Sejak akhir udah indah dia. Tapi pastikan tempat mual ini. Yang tadi oleh pastor disebutkan. Tahun 60-26 sungai mengalir deras di Samosin. Mengisi air di Danau Toba. Hari ini tinggal dua. Itu pun sekedar. Nah oleh karena itu. Saya ingin mengatakan. Bahwa. Pohon ini. Menjadi penting untuk kita. Saya ingin menjelaskan siapa beliau. Sedikit saja. Oma anak buah bajuku. Oma panggwaraku. Yang sekarang umurnya 27 tahun. Sejak kecil. Ia sangat istimewa. Daun 2013. Ia meminta. Untuk datang ke tempat ini. Dan hari ini dia sudah 8 tahun di tempat ini. Tanpa dia. Tak ada tempat ini. Jadi jangan anggap. Enteng kepada anak istimewa. Karena itu Pastor. Terima kasih. Intensi misalnya. Ia belum bisa berbicara seperti kita. Layaknya manusia biasa. Tetapi roha dan bisuknya. Istimewa melebihi kita di atas. Rata-rata. Karena itu. Mohon doanya. Agar ia menjadi. Luar biasa di tempat ini. Waktu pertama kali datang. Berat badannya 120 kg lebih. Disimulung. Dan hari ini. Ia mengalahkan. Badan-badan tentara dan polisi. Karena dia tentara dan polisinya. Busuk buhi. Hanya 20 menit saja dia ke busuk buhi. Turun ke bawah sini. Inilah orangnya. Sekarang dipanggil namanya. Malomar Bisut. Kami mohon kita sama-sama mendoakannya. Supaya malomar roha. Malomar hata-hata. Mungkin. Dia akan menjadi simbol baru. Dari komunitas rumah helang. Dan menjadi juru bicara baru. Pemkap Samosir. Tentang budaya. Karena sesungguhnya. Orang ini luar biasa. Dan saya dan keluarga. Hampir setiap bulan. Datang ke tempat ini. Biarkan pagi saya mengajar. Mengerjakan tugas saya di negara. Sebagai eksekutif. Mengawasi pemerintahan. Pagi di Senayan. Botari di rumah helang. Ima hijau. Kau jahit. Karena itu. Saya serahkan kepada semua. Bapak ibu sekalian. Hami nadisot. Kepada kita semua. Unang bilang bilang. Hamu nah hurang siap kami. Bilang bilang. Ima na lubi. Sahalinai. Unang bilang bilang. Ima siap kami nah hurang. Bilang bilang. Ima na lubi. Aijur manaposo. Nasuhubu otot. Hatadu fihami. Parsi ajar. Tudolok nak tuturuan. Tusiamun nak tusyap pira. Ima jolo siap kami. Patorak konon. Pak Bupati. Saya tutup. Komunitas rumah helang. Menuntaskan kerja-kerja budaya. Mulai dari generasi ke enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Ke atas. Karena generasi ketujuh adalah marga-marga. Dan sudah banyak kali yang mengerjain itu. Bungungan marga panjaitan aja di Indonesia ini mulai sedunia. Panjaitan se-Indonesia. Mulai lagi nanti provinsi sampai ke kecamatan. Ke RT pun ada. Tapi yang mengurus enam lima empat tiga dua satu. Hampir tidak ada lagi. Dan dang maribar hitam. Baik di habisaran. Termasuk juga di hasil dutan. Itulah yang bisa kami sampaikan sekali lagi. Atas nama komunitas rumah helang. Masobahami tuhamunasaluhutna. Di pamaretan manang di masyarakat. Nahumaliangna. Mangido maaf. Di akasudehahuranga. Rapmahita. Marsi togutoguan. Songon simbol hashtag ni. Pemkap Samosir. Satahi. Sauluan. Anggiap matoktong. Boedenggatusi. Terima kasih kepada Pemkap Samosir. Bapak Sekda. Bapak Kadis. Ibu Kadis. Dan semua yang telah mempersiapkan ini semua. Pak Bupati terima kasih. BPDT terima kasih. Terima kasih Dewan Gereja dan Pastor. Terima kasih Dongat Sahutak. Terima kasih Hobart Jabu. Si Tau-Tau dan semuanya. Mudah sekali nih. Si Tau-Tau. Merdongan minta deh. Nak kosong naruh hamuna. Nggak bisa dilih ngowona deh. Nah, nggak bagaimana nih. Boonokku matupak Bupati. Asai ya sepali. Eh. Boonokku matupak Bupati. Asai ya sepali. Eh. Oda sudah si Tau-Tau. Asai ya lu sih. Tau. Tau-Tau. Dia punya asfaldi. Elayotani paskahi dah. Anggosa Tuhutani opo dangbui. Ikut bedia jalan homi dah. BG Pak Bupati. Amanonus Soto sebagai wakil rakyat. Temu tangan untuk Pak Bupati. Terima kasih Vicky. Nah, Vicky Sianipat. Semua kenal. Ini orangnya. Sudah lama sekali cari opungnya. Nggak dapat-dapat. Hari ini akan dapat. Dia bersama-sama dengan komunitas rumah helah. Sekaligus kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Selepas ini festival wisata edukasi leluhur batak. Telah kami mulai sejak kemarin. Tanggal 4 Juli. Didampingi oleh TNI Polri. Kami telah mengelik Tau-Tau-Tau kemarin. Mengelikan Najolui kepada opung Tau-Tau dan semuanya. Hari ini meresmikan tempat ini. Besok kami akan membuat festival Majomulak Matamual. Mengumpulkan pastor lebih dari 100 air-air suci. Tempat daupung kami. Mulai dari air suci di Tampak Tuan. Tempat opung Raja Uti. Sampai ke Pulau Mursala. Tempat opung Saribu Raja. Juga tentu tempat kami di Siponot dan tempat-tempat lainnya di tempat ini. Semua itu air suci. Kemudian tanggal 7. Kita akan pasahatkan ulian. Mohon dengan sangat pastor. Pimpinlah kami berdoa bersama. Karena itu penyempurnaan yang luar biasa. Malamnya kita menortor. Untuk menortor kepada para daupung. Karena itu BPDUT. Kalau kau tak lihat ini. Sesungguhnya kalian kehilangan arah. Inilah budaya. Bukan yang lain-lain. Datanglah ke tempat kita. Dan ini setiap tahun Pak Bupati. Setiap bulan Juli. Tanggal 7 Juli. Selalu itu. Dan Pak Wakaf Polres ini. Sudah dua kali ikut. Dan karena ikut. Kemarin sudah naik pangkatnya. Terima kasih. Karena itu betul tadi pastor bilang. Merepangkap-pangkap Mas Udinaro. Semoninang lau. Sian parhutani daupungon. Mau lihat ya Pak? Saya kira itu saja. Karena kita harus makan siang. Sekali lagi. Pasoppa 10 jari-jari. 10 sadaun. Sima jujung nami. Komunitas rumah helah. Molo adong nah hurang lobi. Diakka sude pampahinan nami. Terlumobi ma dihamu saluhut na. Terlumobi diakka sude dongat sahuta. Kita akan menyampaikan beberapa hal. Nanti disampaikan oleh Viki. Inilah kami. Komunitas rumah helah. Saya Hincapan Jetan. Ibu Angela Berta Silalahi. Buruni Rajai. Sekretaris. Pak Diego ini ketua. Ibu Situmorang adalah penasehatnya. Dan semua yang pakai baju putih. Akan perumah helah mau. Entah dari mana asalnya ini. Taku boto. Adong kosyap Papuaun. Ong siap Kalimantan. Dan keluar masuk Pak Pandiko. Di simulop itu dapur umum. Datang dan pergi semua orang makan gratis disitu. Jadi sekarang saya umumkan. Tidak ada yang salah di komunitas rumah helah. Kami hanya Pajwa Jokton baringin di daupung. Kami Pajwa Jokton. Apa yang telah dimulai. Si Jolo-Jolo tubuh. Tidak ada lebih dari itu. Mau lihat teman kita salut na. Salih naimang hidup maaf maaf diha. Disudeha hurangan nami. Horas. 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 Mau lihat teman. Abang kami.